Halo guys Halo semuanya apa kabar kalian disana semua pasti sehat-sehat saja kan harusnya sih sehat jangan sampai kalian sakit oke perkenalkan nama saya Juju Oke apa aja makanya perkenalan ya nggak pake deh ya biar saling mengenal nah sebenernya gue malu banget tau bikin video ini soalnya pertama kalungnya gue bikin video yang seperti ini jadi tolong dimaklumin ya tapi gue minta maaf ya kalau misalkan suaranya nggak terlalu jelas soalnya fasilitas gue juga masih ya nggak sebagus yang seperti youtuber-youtuber lainnya dan gue juga masih pembela jadi gue pakai apa adanya aja seadanya Oke berhubung berhubung pas banget nih ya gue suka kayak anime-anime gitu sebenernya sih sukanya masih tergolong pemula ya untuk gue pribadi cuman ya gue udah nonton anime tuh udah beberapa tahun yang lalu dan gue juga pasti nonton hampir setiap hari lagi selama covid ini nah gue disini mau mau banget namanya bahas masalah anime-anime tuh sama kalian semua walaupun sebenernya sih gue juga masih belajar mengenai anime tapi ya menurut gue pasti bakal menyenangkan kayak gitu kan jadi ya udahlah gue coba memulai dan memberanikan diri membuat video untuk membahas anime ini tapi untuk yang pertama sih ya jangan lupa untuk subscribe dulu terus jangan lupa juga like juga kasih jempolnya dan yang pasti komentar kalian karena ini video pertama untuk saya ya soalnya kan komentar kalian kan bisa membantu saya untuk menjadi baik lagi kedepannya kayak gitu jadi kok kalian berkomentar kan saya juga punya bahasan lain untuk kedepannya juga kayak gitu untuk pertama kali di video ini gue mau nunjukin beberapa situs streaming anime yang sering yang gue gunakan dan mungkin beberapa orang yang gunakan juga oke diinget ya guys ini versi gue ya versi gue tanggapan gue mengenai situs streaming yang bakal gue tunjukin ini dan gak semuanya gue keluarin cuma beberapa yang gue tahu dan orang-orang yang udah kasih tahu gue Oke kita mulai aja ke situs streaming anime anime yang pertama ini yang sering gue pakai ya yang pertama adalah Anaboy gue gak bakal jelasin dengan rinci ya soalnya kan intinya disitu semua ada film anime cuman Anaboy ini adalah situs streaming anime yang pertama kali mengenalkan gue dengan anime sebenarnya sih gue udah tahu anime dulu nih contohnya kayak Naruto ya kan Naruto cuman pas gue source di Google kan yang muncul itu apa Anaboy jadi gue pakai pertama kali pakai situs streaming anime itu adalah Anaboy minta maaf ya tadi ada ada sedikit kesalahan penyebutan di situs streaming anime Anaboy kebiasaan sih gue bilang Anaboy terus tapi sebenarnya itu Anaboy ya nanti semuanya situsnya linknya bakal saya taruh di bawah masih oke lanjut yang kedua situs streaming anime yang kedua itu adalah Gomu Nima pasti kalian tahu kan Gomu Nima ini soalnya ini juga tergolong banyak digunakan oleh orang-orang orang-orang untuk menonton anime dan ini adalah situs kedua yang sering saya pakai jika Anaboy sedang bermasalah apapun tidak diketemukan di dalam Google itu sering saya rasakan jadi saya nonton itu pasti yang kedua di Gomu Nima terus yang ketiga itu ada Otaku Desu ini juga situs streaming anime ketiga yang yang sering saya gunakan itu pilihan ketiga saya sih kalau misalkan Anaboy atau Gomu Nima nya tidak saya tambahkan juga di Google tapi itu enggak mungkin tapi pasti saya lebih sering menggunakan Anaboy dan Gomu Nima lalu ada juga beberapa orang yang memberikan saya juga saran sebenarnya bukan saran sih saya kemarin baru bikin video tiktok yang mengenai masalah situs streaming anime dan saya ya saya seperti yang tadi saya bikin tiga nama situs itu dan ternyata ada beberapa orang yang berkomentar di tiktok saya dan menyarankan memberitahukan situs-situs lainnya juga nah yang ada di komentar tiktok saya dia memberikan nama-nama situs streaming yang mereka tonton itu satu ada Gokunima Gokunima itu juga saya pernah pakai sih cuma enggak sering terus yang kedua ada Samehadaku itu juga saya pernah pakai sekali kalau nggak salah buka juga so namanya hampir mirip-mirip ya mungkin pernah saya pakai sih soalnya banyak juga filmnya sudah saya tonton dan ada ada beberapa juga situs yang saya udah pakai tapi saya tidak ingat bercanda ya terus yang ketiga kita lanjutnya yang ketiga ya ada Drive Nima Drive Nima ini saya belum pernah pakai tapi terima kasih udah kasih tahu nah tahu kan saya nggak bisa pakai semuanya saya bisa kesitu terus yang keempat terus yang keempat ada Anima Indoh terus yang keempat ada Anima Indoh terus yang keempat ada Anima Indoh kalau saya pikir-pikir Anima Indoh ini hampir mirip ya kayak Anoboy bener nggak sih atau saya yang salah nggak apa-apa kali ya pokoknya saya kayaknya pernah juga pakai cuman gambarnya itu Yato juga nggak ngasih kalau nggak salah udah sampai sampai kayak ini terus yang kelima ada nanima.yt ini juga saya belum pernah pakai ini tapi terima kasih juga udah dikasih tahu kan situsnya yang lain jadi nggak hanya tidak itu aja yang saya tahu tapi saya juga tahu beberapa terus ada juga sih yang komen di tiktok bilang rata-rata mereka mereka juga pakai aplikasi dari playstore itu juga bagus tuh saya juga bales ke mereka juga wah good nih bagus boleh juga jadi kan saya banyak juga nih pengatalan yang saya tahu tentang situs streaming anime oke deh untuk video kali ini yang kita bahas mengenai situs streaming anime nah kayaknya cukup sampai disini dulu nah semoga di video berikutnya saya bisa bahas-bahas anime lainnya lebih banyak lagi dan jangan lupa 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 tinggalkan komentar disini jadi saya bisa tahu dan saya punya bahasan untuk membuat video yang selanjutnya seperti itu dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga oke deh kalau begitu sampai bertemu di pertemuan berikutnya see you next time bye bye dadah jadi selamat teman